Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kalla mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi Indonesia yang masih darurat narkoba. Hal tersebut disampaikan saat Wapres menghadiri peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional tahun 2019 yang digelar BNN. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kalla juga menyinggung peredaran narkotika yang marak terjadi di Lapas. Badan Narkotika Nasional memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Puncak peringatan Hari Anti-Narkotika 2019 secara resmi dibuka Wakil Presiden Yusuf Kalla. Selain dihadiri oleh Wapres, turut hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Tito Karnapian, dan Kepala BNN Komjen Paul Heru Winarko. Dalam sambutannya, Yusuf Kalla mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi bangsa yang masih menyandang darurat narkoba. Menurut JK, narkoba adalah momok bagi kehidupan. JK juga menyinggung kondisi lapas yang hampir 50 persennya dihuni oleh pecandu dan gembong narkoba. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, menurut JK, peredaran narkoba bisa dikendalikan dari dalam lapas. Terkait kondisi tersebut, JK menghimbau semua pihak, baik itu masyarakat dan lembaga penegak hukum, untuk bekerja sama dalam memerangi dan memutus rantai peredaran narkoba. Bahwa hampir 50 persen daripada isi lapas-lapas dalam pemerintah dan di negeri kita ini, diisi dari pemerintah, kebanyakan ataupun juga pendagang-pendagang dari pengendalian narkoba. Luar biasa, kami di dalam menyerah pun sebesar kata-kata tadi, mereka dapat memperdagangkan bahan-bahan yang mengharap ini. Semua pihak dan yang telah memakan semua pihak akan terlibat seperti saya katakan tadi. Luarga, masyarakat, sekolah-sekolah, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat seluruhannya, dan juga lembaga-lembaga hukum kita akan menyatukan semuanya. Ada tadi yang memberikan perlengahan kepada lembaga ataupun perolahan ini yang telah berusaha keras untuk mencapai hal ini. Berdasarkan data dari World Drug Report tahun 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drug and Crime, menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk dunia atau 5,6 persen dari penduduk dunia usia 15 hingga 45 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari BNN, mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebesar 1,77 persen atau setara dengan 3.376.115 orang pada rentang usia 10 sampai 59 tahun. Sedangkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara 2,29 juta orang. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional 2019 ini BNN mencoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi milenial untuk selalu waspada terhadap penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketur Semadiasi melapor.